Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Alhamdulillah ini merupakan kabar gembira lagi bagi ASN ataupun honorer Indonesia. Melalui situs resminya Menpanerbe Selasa 23 Juli 2024, akan harmonisasi Menteri Anas RPP Manajemen ASN segera rampung. Jakarta Rancangan Peraturan Pemerintah, RPP, tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, ASN, menuju titik akhir. Rangkaian pembahasan substansi dalam RPP Manajemen ASN sudah dilakukan oleh Panitia Antar Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, LPNK, Penyusunan RPP Manajemen ASN. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, bersama Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah. Uji publik dilakukan untuk menampung tanggapan dan masukan terkait substansi RPP Manajemen ASN dari instansi pemerintah, pengguna kebijakan, asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tim independen reformasi birokrasi nasional, komite pengarah reformasi birokrasi nasional, akademisi, pakar, serta pemangku kepentingan lainnya. Draft RPP Manajemen ASN hasil uji publik sudah divinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden dan PP diundangkan. Ujar Menteri Panerbe Abdullah Aswar Anas di Jakarta, selasa 23 Juli. Untuk diketahui Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui izin prakarsa penyusunan RPP Manajemen ASN pada 5 Februari 2024 lalu. Penyusunan draft awal RPP Manajemen ASN melibatkan timpak, panitia antar kementerian yang terdiri dari Kementerian Panerbe, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional RI. Pembahasan sustansi RPP Manajemen ASN juga turut melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Panerbe Aba Subagja menguraikan RPP Manajemen ASN terdiri dari 21 BAP dan 312 Pasal. Ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Arah kebijakan yang sedang disusun dalam penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan penguatan mobilitas talenta serta dilakukan melalui platform digital manajemen ASN. Penajaman di timpak dan tim teknis sudah dilakukan secara keseluruhan. RPP Manajemen ASN yang sedang disusun akan kita pakai dalam pengelolaan ASN secara berkelanjutan, sehingga ASN sebagai penggerak birokrasi bisa bekerja lincah, profesional, berintegritas dan berwawasan global. Pungkas Aba Selamatkan Honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh Honorer Indonesia. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!